Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke lor, kembali lagi bersama channel saya Channel vlog amatiran Bersama NCP Weng Untuk video kali ini Masih dalam pembahasan Router sama modem lor Jadi untuk yang kemarin Video saya itu Cara men-setting T-P-Link MR3420 Sama modem Huawei 3372 Yang ini yang kemarin lor Dan kemarin itu Saya memakai-pakai kartu bayu Dan di video yang sebelumnya Saya juga Apa namanya Belum videoin Untuk berapa HP sih Kartu bayu Dengan kecepatan 1,5 Mbps itu Dan video nya juga gak ada lor Untuk Berapa HP nya Pernah sih saya mencoba Itu 3 HP Itu tanpa lemot Dari paketan itu Dan untuk Jaraknya Sekitar 10 meter Itu jaringan udah mulai menurun Oke kita kembali ke Pembahasan video Untuk kali ini lor Jadi nantinya saya itu Mau bikin Yang gak usaha sih Cuman mau Protectin Apa namanya Kayak orang-orang usaha Pocer Wifian Dan itu memakai alat Yang namanya Mikrotik Dan saya juga Kebetulan sudah beli alatnya juga Sekalian kita Unspoken aja lor Ini lor Ini mikrotiknya Hub series Ini tipenya Rp91 UI Kita unspoken dulu Ini ada Nota pembeliannya lor Biasa lewat online lor Ini ada Puhu panduannya Seperti biasa ada Tempat adapter Colokan Buat listriknya lor Dan ini Mikrotiknya Saya juga gak tau Cara penggunanya Gimana Tapi nanti saya akan jelasin Apa sih itu Alat-alat Gini lah fungsinya Ini ada Ada 5 lubang Atau port Ada tombol power Dan untuk Yang tipe ini 951 UI Benar gak ini Oh ya 951 UI Itu udah ada Tempat USB nya Gak tau ini nantinya Bisa buat modem Atau Cuman Tambahan apa Gitu lah Nah saya juga Beli juga Apa namanya Roter lagi lor Ini Roter TP-Link juga Tipenya WR840 Ini nantinya Roter ini Saya mau bikin Access point nya Kita unspoken dulu lor Ini lor Nah ini untuk Roter nya itu Mirip Kayak rotor MR3420 lor Sekilas mirip Cuman ini agak kecil lor Ini perbandingannya lor Kita buka aja Plastiknya lor Cuman disini Untuk yang Roter TP-Link WR840 ini Gak ada Tombol on off nya Sama Gak ada Tambahan Tempat USB Untuk modem nya lor Modem nya kayak gini Di dalam nya juga sama Tetep ada Apa namanya Colokan power Power nya lor Sama dikasih Kabel Kabel Cat 5 UTP Kurang tau juga Maka Mungkin di video Sini Di video ini Lor Saya Mau Bahas Apa sih Fungsi Pengertian nya Alat-alat ini lor Sekedar Yang saya tau Kalau salah Mungkin Teman-teman bisa memperkulin Lor Kita Bahas satu-satu lor Oke Oke lor Ini saya Mau menjelasin lor Untuk Alat-alatnya lor Mungkin Alat-alat ini Yang nantinya saya buat Apa namanya itu Ya mencoba bikin Kayak usaha voucher wifi gitu lor Ini saya jelasin dulu lor Alatnya satu-satu lor Nah ini Saya punya modem Huawei Yang kemarin sudah saya videoin juga Ini tipenya Huawei E3372 Ini bisa lihat Nih bisa lihat Nih bisa lihat 3372 Untuk modem dengan bentuk seperti USB kayak gini lor Pada umumnya ada yang memakai jaringan CDMA dan GSM Dan modem Huawei E3372 ini termasuk modem GSM Nah ini Pengertian dari modem itu sendiri lor Dengan model seperti USB Dan fungsi secara umumnya Adalah untuk mengubah Koneksi dua arah Dari sinyal digital menjadi sinyal analog Maupun sebaliknya Jadi modem Huawei ini sudah jaringan 4G Dengan kecepatan 150 Mbps Nah ini lor Dan sudah ada slot antenanya juga lor Nih Ini maaf juga lor Kameranya ini gak begitu fokus lor Nah ini lor Nah ini sudah jelas lor Ini ada slot antenanya Dan ada slot untuk Tambahan memori ini lor Ini slot kartunya Dan untuk menyettingnya kita tinggal buka di google Dengan alamat IP 192.168.8.1 Itu sudah otomatis masuk ke halaman modem Huawei ini lor Untuk modem seperti GSM ini itu tergantung pada jaringan di tempat kalian juga lor Kalau jaringannya bagus ya Bagus Kalau jaringan internetnya jelek Ya nantinya jaringannya ikut jelek juga Atau agak lemot lah Itu lor Oke lor itu mungkin penjelasan dari ini lor Modem Huawei E3372 lor Ini saya mau jelasin yang Router TP-Link MR3420 Nah ini lor Ini sudah versi 5 Nah disini ada lor Untuk pengertian dari router itu sendiri Itu router merupakan perangkat keras jaringan komputer lor Yang dapat digunakan untuk menghubungkan beberapa jaringan Yang sama atau berbeda Dan router sendiri adalah alat untuk mengirimkan paket data Melalui jaringan internet Untuk dapat menuju ke tujuannya Dan proses tersebut Dinamakan proses routing Dan router jenis TP-Link seperti ini Fungsi utamanya untuk membagikan Atau mendistribusikan IP address Bisa dibagikan dengan perangkat komputer atau handphone Baik itu pakai kabel LAN Atau jaringan internet atau wifi lor Ini lor Kita kembali ke router lagi lor ini lor Jadi router TP-Link MR3420 ini lor Untuk alamat settingnya itu Masuk ke Google Chrome juga Dengan alamat IP 192.168.1.1 Itu udah langsung masuk ke halaman labelingnya Dan labeling ini sudah dilengkapi USB untuk modem Dan untuk powernya itu 9V 0.85A Nah disini ada lor Untuk passwordnya itu ada di bawah juga lor Ini password bawaan Wireless Nah ini sama SSID TP-Linknya Itu TP-Link C6D6 Itu yang nanti nama wifi-nya lor Dan untuk di bagian belakangnya ini ada Tombol power On-off Sama ada port Port 1 Sama port 1, 2, 3, dan 4 Dan ini juga ada tombol WPS Nah ini Ini ada tombol WPS sama wifi lor Bisa liat kan lor Nah ini Nah untuk tombol UI ini Itu fungsinya itu untuk menghentikan Jaringan wifi-nya Jadi kalau kita tekan Nah gitu Nanti wifi-nya otomatis berhenti Kalau kita tekan lagi Otomatis nyala lagi Dan untuk tombol WPS-nya ini Ini gunanya untuk mereset juga lor Jadi meresetnya itu Apa namanya tuh Kayak ini Tombolnya ini Ditekan dulu Oh Bukan-bukan lor Ini tombol WPS resetnya Ditekan dulu Ya Terus Masukkan Apa namanya Powernya Atau listriknya Kita masih tekan dulu Baru kita tekan tombol on-off Nah itu nanti nyala Dan kalau nyalanya Udah nyala semua Kayak nyalanya mereset lah Itu baru kita lepaskan Itu udah reset ulang Reset bawaan pabriknya lor Baik ini lor Kita ke ini lor Penjelasan mikrotiknya lor Nah Untuk mikrotik yang saya beli ini Mikrotik router port Ini tipenya RB951 UI Nah ini Untuk pengertian mikrotik ini lor Mungkin tidak begitu detail juga lor ya Hanya intinya saja Untuk mikrotik merupakan Alas sistem operasi Atau perangkat lunak Yang bisa digunakan Untuk menjadi sebuah PC Atau komputer Untuk router Dengan jaringan yang handal Atau lebih luas Kalau pakai alat ini Untuk mensettingnya Harus menggunakan komputer Atau laptop Dan mikrotik ini Biasa digunakan Untuk warnet Dan usaha Wifi voucher Dan sekarang Banyak digunakan Juga untuk Apa namanya itu Usaha Atau bisnis rumahan lor Kayak Bisnis Wifi RT RW Biasanya itu Dengan alat ini Bisa disebarluaskan Dari rumah ke rumah lor Untuk settingnya Kita download dulu Program namanya itu Winbox Di komputer atau laptop kalian Ini di dalamnya itu Juga ada pokok panduannya Juga untuk mikrotik Nah ini Ini dalamnya juga Harus download juga ini Namanya Winbox Nanti kita Mestinya disini Atau ke Apa namanya ini Alamat IP nya itu 192.168.88.1 Itu lor Nah ini juga ada Konfigurasi IP LAN Pada bisnis atau laptop IP address nya 192.168.88.11 Nanti kita coba dulu aja lor Dan username nya itu Admin Password nya tidak perlu diisi Kita juga belum tau lor Ini juga ada lagi Nah gitu lor Nah untuk Apa namanya itu Bentuk router nya Kayak gini Hub Ya Ada 5 Lubang port Ada USB Ini ada Apa namanya itu Lampu LED nya juga lor Yang nantinya kalau aktif Atau gimana itu Ini Menyala juga Oke lor Kita lanjut ke Ini lor Router TP-Link WR840N Model nya sekilas sama Sama Router TP-Link MR3420 Ya tadi Perbedaannya Cuman gak ada Apa namanya Lubang USB nya lor Untuk buat modem Sama belakangnya Juga ada perbedaan Sini gak ada Tombol Untuk Wifi Untuk menghentikan Wifi Tombol on off Juga gak ada Hampir milik lor Jadi Untuk Yang Ini itu lor Ini fungsinya juga sama lor Kayak yang Router TP-Link MR3420 Ini Apa Untuk menyebarkan Sinyal internet Kepada perangkat Yang terhubung Melalui gelombang Radio Dan penghubung Antara jaringan lokal Yang memakai kabel Ataupun dengan jaringan Near kabel Itu seperti Wifi Wireless Atau bluetooth Dan lain sebagainya lor Dan IP address nya Secara otomatis Terhubung Dengan Perangkat Tersebut Dan kita bisa mengatur Untuk keamanan jaringannya Dan untuk TP-Link Model WR840 Di bagian bawahnya Ada password Wifi nya juga lor Jadi Ada password Ada nama Wifi nya Nah ini lor Nah ini untuk Mengakses nya Di Htt Titik 2 Haris miring 2 TP-Link Wifi Dot net Username nya Admin Dan admin Password nya admin Juga Itu lor Nah untuk yang Ini mungkin Nantinya Saya mau Men setting Buat Akses pointer Jadi Anti itu Apa namanya itu Dari Router MR3420 Saya kasih modem Kasih internet Nanti ini Saya Masukkan Kesini Ke mikrotik Nah ini Nanti saya Setting juga Dan ini Katanya Bisa buat Neman Setting itu Kayak voucher Voucher gitu lor Jadi nanti Dari sini Saya Apa Teruskan ke Ini Router MWR840N Yang nantinya Saya Bikin Akses point Nah itu lor Mungkin Penjelasannya Kayak gitu Wajer lor Nah itu tadi lor Penjelasan Alat-alat ini Mungkin Saya Juga ada Yang salah Untuk Penjelasannya Antara Fungsinya Dan Cara Pemakaiannya Juga Mungkin Kalau teman-teman Tahu Silahkan Comment aja Di video saya Nanti Biar kita Sama-sama Belajar Dan Sama-sama Membetulin Membetulin Juga Oke lor Dan untuk Video selanjutnya Mungkin Saya Saya akan Men-setting Mikrotik ini lor Sama Ini Router WR 840N Ini Yang Nantinya Saya Mau Bikin Nantinya Saya Buat Ini Untuk Access Point Mungkin Kalau Kalian Mengikuti Video ini Mungkin Agak Bingung Juga Lor Soalnya Saya Juga Bingung Oke Terima kasih Sudah Menonton Video ini Kalau Kalian Suka Silahkan Like Aja Video Ini Kalau Tidak Suka Biarin Aja Lor Oke Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Mitis Suka